Intro Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan selamat bertemu dalam Sapaan Gembala GKI Dengan saya Pendeta Yanwidio Pramono yang melayani saat ini di Jemaat GKI Kebayaran Baru Jakarta Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati kita di dalam doa Bapak Surgawi, Bapak di dalam Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur untuk kehidupan yang senantiasa kau pelihara dalam kasihmu Tuhan sebagai milikmu di dalam Kristus, kami rindu untuk senantiasa bisa menjalani kehidupan ini dengan meneladan Kristus Dan kami rindu hidup kami menjadi sebuah kehidupan yang penuh dengan belas kasih dan kemurah hatian Sebagaimana Kristus meneladankannya Saat ini kami mau mendengarkan Sapa Firmanmu Kami memohon pertolonganmu agar kami dimampukan untuk memahami firmanmu serta memperlakukannya dalam kehidupan kami Dalam Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup kami berdoa Amin Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, bacaan Alkitab hari ini terambil dari Injil Matius Pasal 25 Ayat yang ke-40 Raja itu akan menjawab mereka Sesungguhnya aku berkata kepadamu Segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini Kamu telah melakukannya untuk aku Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan di dalam kehidupan kita Kita senantiasa menjalani kehidupan ini dalam berbagai hal Dan saat ini kita berada dalam kehidupan dunia yang individualistik, yang materialistik Nah tema kita hari ini adalah Masihkah kepedulian menjadi sikap keseharian kita Saudara-saudaraku dalam Matius 25 Ayat 40 Tuhan Yesus mengingatkan para murid termasuk kita semua Betapa pentingnya melayani orang lain Khususnya mereka yang oleh dunia ini dianggap sebagai paling hina Mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan perhatian, kasih sayang, kepedulian, belas kasih, keadilan, dan ulu rantangan Sebagai ungkapan, iman, serta ekspresi langsung Kasih dan pelayanan kita kepada Tuhan Yesus Kristus Semua hal itukah yang menjadi ungkapan iman dan kasih kita kepada Yesus Dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen Sedara tentu kita pernah mendengar nama Evita Peron Kehidupan Evita Peron, ibu negara Argentina Antara tahun 1946 sampai 1952 Memberikan contoh yang menarik sebagai pengikut Kristus Evita terlahir dalam kemiskinan Tapi ia adalah seorang perempuan yang gigih Ia kemudian menjadi seorang advokat yang memperjuangkan hak-hak masyarakat Masyarakat miskin khususnya dan terpinggirkan Perjuangannya dipengaruhi oleh ajaran Tuhan Yesus Dalam Matius 25 ayat 40 ini Sedara, tanpa kenal lelah Evita berjuang untuk pemenuhan hak-hak masyarakat miskin Empati Evita terhadap masyarakat miskin dan terpinggirkan Berakar kuat pada keyakinannya sebagai orang Kristen Dia mendirikan Eva Peron Foundation Ia membangun rumah, sekolah, rumah sakit Ia memperjuangkan hak pilih perempuan dan berperan penting Dalam menjamin hak memilih bagi perempuan Argentina Khususnya pada tahun 1947 Advokasinya terhadap kesetaraan gender Mencerminkan sifat pelayanan Kristus yang inklusif Dan penuh kasih sayang Dan dalam perjuangannya Evita mengacu Pada gagasan kesetaraan dan keadilan yang terdapat di dalam ajaran Kristen Komitmen Evita terhadap perjuangannya sungguh-sungguh menuntut pengorbanannya Kesehatannya bahkan memburuk dengan cepat Sedara-sedara pengorbanan yang dia lakukan Menunjukkan kasih yang rela berkorban Yang Yesus ajarkan Untuk diwujudkan oleh para pengikutnya Dia memandang perjuangan serta penderitaannya Sebagai bagian dari perjalanan spiritualnya Dan justru hal itu bagi Evita Memberi kekuatan dari keyakinannya Sedara-sedara kehidupan Evita Peron menjadi contoh inspiratif Bagi kita umat Kristen saat ini Kita dapat mengambil pelajaran dari dedikasinya dan menerapkannya dalam kehidupan kita Sama seperti Evita Yang mengabdikan dirinya untuk mengangkat beban masyarakat miskin Membela keadilan dan kesetaraan Kita sebagai para pengikut Kristus juga dipanggil Untuk melayani mereka yang membutuhkan Dan berupaya mewujudkan masyarakat yang lebih adil di dalam kehidupan ini Sedara-sedara mengikut Yesus berarti Siap berkorban untuk sesama Entah itu mengorbankan waktu, tenaga, pikiran Sumber daya atau kenyamanan Kita dipanggil untuk mendahulukan kebutuhan orang lain Di atas kebutuhan dan pementingan diri kita sendiri Seperti yang dilakukan Evita dalam karyanya Yang tiada henti untuk masyarakat yang kurang mampu Yang terpinggirkan Yang tidak dianggap oleh dunia ini Demikianlah Kristus Memanggil setiap kita Para pengikutnya Sedara Matius 25 ayat 40 Menantang kita untuk melihat Yesus Di dalam diri orang-orang yang paling kecil dan terhilang Serta melayani mereka dengan kasih dan belas kasihan Yang dia telah dankan Mari kita bertanya pada diri kita sendiri Masihkah kepedulian menjadi sikap Keseharian kita Di tengah dunia yang semakin Individualistik Dan materialistik ini Tuhan Yesus memberkati Dan memampukan kita Untuk menjadi para pengikutnya Yang membawa cinta kasih Serta belas kasihnya Bagi dunia Salam Selamat menikmati 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 Selamat menikmati